Kedengaran ya bro? Tes-tes. Jelas, gambar jelas. Suara jelas. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Ini sekarang lagi di Taiwan? Ya, ini di lab. Tadinya saya pengen ajak di luar sana. Tapi internetnya kayaknya nggak memungkinkan. Iya, terus benar nih. Ikai aku pakai handphone. ITP nggak nyambung. Jadi pakai ini, handphone. Saya pakai internet jurusan di lab yang disediakan. Jadi saya pakai. Harus, harus dipakai yang disediakan. Iya, betul-betul. Saya, sorry, saya nggak mengikuti berita yang berangkat ke Taiwan itu. Halo? Iya, iya. Saya nggak ngikutin berita berangkat ke Taiwan itu, non, Pak. Nggak apa-apa. Jadi sekarang itu di pro, di universitas apa? Di remote sensing. Research and remote sensing. Research and remote sensing. Iya. Sorry, sorry, Prof. Science and remote sensing and science technology. Remote sensing. Ini di chat itunya saya ketiga. Remote sensing and science technology. Science and technology. Universitas? National Central University Taiwan. National Central University Taiwan. Taiwan. Sebelum remote sensing itu ada center-nya, Prof. Jadi, center remote sensing dan science. Ini kan ke chat-chatnya ya. Sebentar. Center for ya. Center for remote sensing, gitu? Iya. Sebentar. 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 Ini masalah domestik. Iya. Sebelum. Remote sensing ini ada centernya. Iya, sudah tak tulis di situ bukan? Center for remote sensing. Ini. Ini. Gak pake, Prof. Center. Maaf, ya, Prof. Saya. Center remote sensing and science tech. National Central University. Benar, ya? Sebelum. Sebentar, Prof. Sebentar, Prof. CRSNC. Daripada... Salah. Salah. Nah, lebih baik di cek. CRSNC. CRSNC. Center for Space and Remote Sensing. Tambah serem, gitu. Center for Space... Space and Remote Sensing. Terus? Research. Research. Terus? Center for Space and Remote Sensing. Research. National Central University Thailand. Eh, Thailand. Taiwan. Taiwan. Benar, ya? Sudah, ya? Begini, ya? Ya. Oke, set. Nah, ini awalnya kok bisa nyantol ke situ dari mana? Awalnya, karena saya waktu itu kan NCU... Saya kan dari S2 Geomatika ITS. Oke. S2 Geomatika ITS. S2 Geomatika ITS. Sebelumnya saya udah coba Jepang, sih, Prof. Oke. Karena waktu itu saya hamil, jadi nggak jadi berangkat. Pas sudah lahir, sekarang. Iya, Pak. Ini keluarga masih di Malang, ya? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Tamak Sari, Pak. Tamak Sari. Wah, coba stadion itu. Belakangnya, Pak. Wah, rame-rame ini kan. Anu, standing. Iya. Oke, nah, terus research-nya itu tentang aerosol. Iya, aerosol optical depth. Jadi, saya sih mikirnya gini, kan kita tahu kalau S3 itu ada temuan, ada... Saya masih bingung, galau, Prof. Maksudnya itu apakah yang saya ambil ini... Sesuai. Sesuai, ataukah sudah semua orang tahu, kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya dalami lagi, oke deh saya ambil ini tentang aerosol. Memang. Memang harus begitu. Jadi, satu kata kunci ketemu, kembangkan, ketemu dua kata kunci. Dua kata kunci ketemu, kembangkan dari tiga. Gitu terus saja. Soalnya, nak, terlalu mikir, apa namanya, apakah kata kunci ini, sudah banyak yang tahu atau belum, sudah... Iya, iya, itu. Kalau hanya satu, kata kuncinya kan jadi susah. Merti maksud saya? Sudah satu-satunya kata kunci yang didapat, terus kita ragu, kan jadi susah. Iya. Demi baik, satu ambil, jangan ragu, satu cari kata kunci yang kedua. Jadi, semakin begini kan. Iya, iya, betul. Nah, kata supervisernya apa? Sebenarnya background saya ini kan, saya di tiga pertanahan. Seolah itu S1-nya PWK. Oke. S2-geomatika. Oke. S2-geomatika itu karena tuntutan sebenarnya, tuntutannya kepeksor. Bukan itu. Di tempat saya mengajar ini memang belum ada dosen yang di bidang GIS. Akhirnya saya ambil itu, S2 itu. Jadi, Mbak Celita itu contoh sempurna dari ketidaklimiaran. Dengan cara pandang yang sekarang ya, dengan cara pandang yang sekarang, itu seperti itu. Tapi kalau saya dalami sedikit dulu risetnya waktu D3, penelitiannya apa? Kalau D3 itu proyek akhir gitu ya mungkin? Perubahan lahan, proyek. Oke, itu kan geospasial, ya kan? Tak perubahan, tetap penelahan. Terus, waktu PWK? PWK karena waktu D3 saya belum tahu. Waktu PWK ya, proyek. PWK itu saya tetap di perubahan lahan, proyek. Ya, bagus. Berarti linier masih. Oh, gitu ya, proyek. Dari sisi riset itu kan masih linier itu-itu aja. Ya, itu saya sempat pusing sebenarnya, Bapak. Sempat-sempat. Karena saya kira ketidakliniaran itu adalah di janjang D3, S1, ininya PWK, kok PWK ke geomatika, kok dari pertanian ke PWK. Ya, ya, ya. Orang lain mikirnya itu nggak linier, Bapak. Ya, biarkan saja. Yang penting dari sisi riset itu temanya sama, ya kan? Temanya sama, terus mungkin metodenya berubah-ubah, bisa jadi lebih detail. Pas geomatika juga sama. Geomatika sama, tapi lokasinya lebih kecil, metodenya ada tambahan lagi. Yang penting kan kata kuncinya geospasial, tata guna lahan, memanfaatkan perangkat, apa namanya, GIS kan gitu kan? Ya. Kurang lebih. Menurut saya, ya itu sudah cukup linier. Ya, ada remote sensing-nya pas yang tinggi. Ya, memang kan itu. Jadi sekarang S3-nya ada kata kunci spasial, ada kata kunci remote sensing. Ya, spas. Ya kan? Jadi tidak perlu diterjemahkan menjadi seolah-olah nama prodinya harus sama. Ya, jelas nggak mungkin. Jelas nggak mungkin. Setidaknya di S3, jelas nggak mungkin. Karena kita sekolah, apalagi kalau sekolahnya di luar negeri. Ya kan? Pasti jeneng-nya ini macam-macam. Ya kan? Jelas suara saya? Suara saya jelas? Oke. Jelas, jelas, jelas. Jadi, apa namanya, ini jelas nggak mungkin. Gitu. Jadi, buat saya, bahkan yang begini juga di tempat saya banyak terjadi. Di Jepang, nama fakultinya itu lebih makro, global, begitu ya. Tapi, risetnya ya tentang A. Jadi, yang penting risetnya itu sejalan terus, gitu ya. Menurut saya itu sudah satu. Dan sekarang ke arah aerosol. Ya, aerosol itu kalau diterjemahkan dengan bahasa umumnya apa mas? Ini aku nak takkan benar, gitu. Masak? Benar, gitu. Kalau aku balik, tau, bro. Lalu saya yang tanya. Kartini aerosol itu lah, semprotan, ikut tau, parfum, semprotan pengharum ruangan, semprotan, apa, pembunuh serangga. Nek, menurut dari sisi keilmuan, Mbak, kata-kata aerosol itu apakah sama dengan yang diterjemahkan di situ? Karena di sini saya nggak kepengen melepas PWK-nya ya, ya. Jadi, saya memang berpikir keras untuk itu. Berpikir keras itu artinya, jadi aerosol di sini, aerosol itu kan memang, kita mulai aerosol itu apa ya? Aerosol itu partikel, bisa cair, bisa padat, tapi dalam bentuk gas. Itu, dia ke atmosfer. Partikel yang di atmosfer itu namanya aerosol. Jadi, bisa padat, bisa fluid. Iya, dan yang menyebabkan atau yang menghasilkan partikel itu bisa dari manusia atau alam bahkan. Apa contoh nenek alam itu? Nah, ini, ya contohnya ya, Prof. Itu takut benar, itu. Wah, benar tau, Prof. Saya takut salah. Ya, aku nggak ngerti benar takut. Itu saya berdasarkan ini aja ya, Prof. Ya, pengetahuan yang sampai saat ini ada, kan. Ya, pengetahuan yang saya dapat selama tiga minggu ini loh, Prof. Ya, aku lagak telung minggu, tak? Baru tiga minggu rupanya ini, buat yang lho, ini berjelitah ini baru tiga minggu. Taiwan, jadi masih penyesuaian mungkin. Ya, benar. Jadi, contohnya itu seperti kebakaran, ini pasir, laut, kok pasir laut, garam. Laut itu kan juga menyebabkan... Iya, penguapan garam. Ini, yang padang pasir. Nah, di padang pasir. Seperti itu, faktor alam itu juga. Jadi, apakah Mbak Celita itu mencoba meneliti perubahan tata guna lahan, tapi dideteksi dari kandungan atau konsentrasi atau penyebaran aerosolnya di udara? Dari waktu ke waktu. Bisa jadi, Prof. Karena ternyata ada pengamatan tersendiri untuk itu. Di Indonesia juga ada, stasiunnya. Jadi, untuk tahu memonitor aerosol itu tadi dan kandungannya itu, bisa dilihat melalui stasiun pengamatan setempat. Tapi, juga remote sensing juga bisa ternyata seperti itu. Yang saya tahu memang, saya nggak mendalami, tapi yang saya tahu beberapa kali sempat googling apa, memang remote sensing sudah saya lihat beberapa makalah mendeteksi itu, pakai satelit lah, pakai apa. Jadi, menurut saya sampai hari ini untuk tahap ini, menurut saya masih masuk akal itu. Jadi, mendeteksi perubahan lahan, atau mungkin kita sudah tahu perubahan lahannya, di mana, seperti apa, seluas apa, seberapa cepat. Ya kan? Kemudian, dikaitkan dengan perubahan pola aerosolnya dari waktu ke waktu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Kemungkinan. Mungkin gitu. Mungkin. Nah, berikutnya tinggal nyari lokasi. Nah, salah satu parameter untuk mencari lokasinya adalah, apakah di lokasi itu rekaman-rekaman tata guna lahannya itu lengkap, time series, walaupun tidak rapat, tapi ada beberapa tahun yang berbeda, plus rekaman remote sensing-nya. Gitu kan? Ya, menariknya ternyata faktor humanity-nya, maksudnya kalau dari manusianya itu kan industri. Ada proses industri kayak pabrik-pabrik, kawasan pabrik gitu, kawasan industri. Kebetulan saya kemarin penelitian juga kawasan industri ada. Pemintaan kawasan industri. Terus, kemudian urban juga. Nah, itu. Dan dua, tadi sumber dua dari manusianya dan dari alam itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan sebenarnya pada manusia. Jadi dampaknya ke situ itu lebih jauh lagi. Dampaknya ada ke situ. Mungkin itu menjadi indikasi. Yang kesehatan itu menjadi indikasi, karena kan pasti Mbak Celita gak akan ke arah kesehatan. Enggak. Tapi perubahan kesehatan orang itu menjadi indikasi adanya perubahan apa. Dalam hal ini kita menuduhnya itu aerosol. Aerosol itu kemudian dicek lagi dengan tata guna lahan. Apakah betul ada tata guna lahan tertentu yang memang masuk akal menghasilkan kandungan aerosol tertentu yang ada sekarang itu yang terekam. Iya, betul. Nah, mungkin gitu. Nah, itu dipegang dulu. Nah, menurutku konsep-konsep seperti itu tuh harus sering-sering digambar. Terus dipegang. Dan setiap kali ada kesempatan, diceritakan. Gitu. Itu cara saya. Jadi misalnya orang seminar yang lab, ceritakan. Dan akui bahwa memang ini belum terkristalkan dengan baik. Tapi ini ide awalnya. Nah, ini kita kopikan link open knowledge maps. Iya kan? Itu ternyata nanti bisa dilihat juga di situ. Sekarang ini orang yang tertangkap di open knowledge maps itu kan kurang lebih biasanya seratusan lah. Maksimumnya seratusan makalah. Itu temanya apa? Kan gitu. Menurutku, itu langkah awal. Kemudian coba-coba menggunakan force viewer. Kan ada beberapa video kan yang sudah ada ya tutorialnya. Dari mas. Ya, dari di channel Youtube saya ada juga yang terakhir itu. Di saya ada. Di mas Erik Kunto juga punya. Mas Purwoko UGM juga punya. Mbak Aidudup juga banyak kok. Nah, dari situ nanti bisa terlihat visualisasi kondisi. Knowledge ya. Pengetahuan tentang aerosol di udara. Yang terkait dengan perubahan tata guna lahan. Yang terekam dari paper-paper yang sudah publish. Kan gitu. Kondisi sekarang bagaimana. Nah, menurut saya sih itu. Tapi setidaknya ide barusan itu harus segera dan sesering mungkin digambar. Entah pakai tangan atau pakai powerpoint begitu. Skema-skema begitu. Itu sangat membantu, Pak. Untuk menguji. Untuk menguji kadar ya. Kadar saintifik. Kemudian kadar novelty. Karena novelty itu saya percaya gak mungkin dari hulu sampai hilir itu novelty ke apa. Gak mungkin. Kecuali kita lahir di antara 10 manusia pertama. Nah, itu baru mungkin bisa novelty dari awal sampai akhir. Nah, kita ini kan penduduk keberapa di dunia ini kan. Gak mungkin. Itu kelemahan misalnya. Nah, jadi novelty itu mungkin nanti suatu saat kalau sudah banyak baca, banyak googling, banyak melakukan visualisasi. Itu sepatu-sepatu yang nganggapkan buri itu. Oh ya. Ada rangkaian. Bisa anggap juga rupanya. Nah, jadi novelty itu nanti apakah secara vertikal itu dari sisi konsep, yang mana sepertinya kok gak mungkin. Apalagi teori. Kemudian novelty pada turun sedikit lagi novelty-nya di level metode. Ya kan? Nah, itu prop saya lupa. Nah, terus tinggal. Ya kan, metode juga gak perlu menemukan segala macam. Mengkombinasi itu juga kan metode. Ya kan? Mengkombinasi A dengan B, yang tadinya hanya A hasilnya begini, tadinya B hanya begini, sekarang A tambah B menjadi bagaimana kan begitu. Ya kan? Nah, terus level berikutnya lagi novelty mungkin masalah respon yang kita tangkap di daerah yang kita teliti. Jadi sudah level, jadi geografik sensitif gitu ya. Respon yang sama mungkin kita tidak tangkap kalau misalnya dengan monokromo gitu. Sementara di daerah Tambak Sari misalnya terkam, misalnya begitu. Nah, itu sudah novelty itu juga masih novelty dan menurut saya gak ada masalah di S3 novelty-nya di level lokal daerah gitu. Yang penting analisisnya cukup beragam, datanya cukup banyak gitu. Ya, jadi yang perlu diingat antara S1 sampai S3 itu kalau diumpamakan bola itu bukan dari S1 bola bekel, kelereng, terus membesar S2 bola bekel, terus S3 itu mungkin bola basket, gak begitu. Tapi bolanya bisa tetap sama ukurannya, tapi benjolnya ini yang lebih mancung. Semakin mancung, semakin S3. Jadi bukan bolanya membesar secara fisik, tapi kemancungan dari kebenjolan dari satu titik itu menurut saya juga sudah. Nah, kalau itu bukan menurut saya, ada orang yang bikin itu. Saya rasanya pernah bikin blog. Jadi, buat saya konsep tadi segera dikabar. Ya, ini malah bimbingan. Itu saya justru butuh YouTube, bro. Iya, gak apa-apa. Ini tema baru kan biasanya dengan segmen apa kata di YouTube saya, di channel YouTube saya itu kan lebih kepada orang yang sudah meneliti dan hasilnya apa. Nah, artinya apa, wawancara ini mungkin tidak sekali. Nanti 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, wawancara lagi, skema yang tadi digambar itu sudah berubah atau belum. Nah, artinya ketemu profesori, gambar itu tadi. Jadi jangan bilang, masih bingung, jangan. Saya sudah punya ini, tapi saya tidak, saya sudah punya ini, tapi saya belum tahu sejauh mana pengetahuan. Sedang saya teliti, sedang saya telah, bagaimana pengetahuan di dunia ini tentang hal ini, tapi gambarnya kira-kira seperti ini. Soalnya kalau saya percaya, kepala itu didrive dari mulut. Bukan mulut, didrive oleh kepala. Jadi semakin sering kita ngomong, lama-lama nanti kepalanya ngikut. Ya, aku ngarang aja gitu. Tapi benar juga, bro. Soalnya, setiap kali kita bilang bingung, pada kesempatan pertama ditanya topik Anda apa, Anda bilang bingung. Ya, bingung terus kayaknya nih. Saya kan melihat banyak fenomena seperti itu. Tapi kalau sejak awal pada kesempatan pertama bilang, satu kata kunci saja, wes lumayan itu. Nanti ketemu menai dua bulan lagi, tiga bulan lagi, oh ketemu pak, wes seluruh kata kunci ini, kan gitu. Kata kunci kedua ini sudah lebih detail. Berikutnya, kata kunci lagi ketiga, lebih detail lagi. Wes, ketemu. Kita selalu pada kesempatan pertama bilang, masih bingung, wah masih nyari-nyari prof gitu ke pembimbingnya. Ya, enggak ketemu-ketemu. Nah, itu menarik ini tema ini. Selama, maaf ya, selama saya D3, S1, S2, saya mikirnya kok, anu ya, saya tuh ground-nya tau, apa, gini loh, ada sama surface, surface gitu loh, jadi kok permukaan lahan aja yang saya utak-utak kayak gitu loh, bro. Jadi, saya akhirnya pengen, supaya memper, biar saya enggak bingung, mempersingkat semua, wes, akhirnya saya ambil aerosol. Nah, aerosolnya, jadi. Di combine sekarang, ya kan. Combine, gitu. Jadi, kalau saya itu, S3 itu, kalau S1, mungkin bolpen ini, gitu ya. Nah, S2, enggak perlu bolpen ini tambah gede, enggak, tapi bagian tengahnya ini lebih gemuk, analisisnya lebih banyak, komparasinya lebih banyak, begitu ya. Jatanya lebih banyak, lebih gemuk. Tetap sepidol ini, tapi yang belendung, yang tengah ini. I do S3. Jadi, artinya kalau tadi, waktu S1, S2 itu lebih ke permukaan, sekarang ditambahi atas. Parameternya kan bertambah, ya kan. Arti neopo, nanti akan belajar angin, belajar hujan, dan lain-lain, kan. Jadi, akan meteorologi, nanti-manti. Iya, Prof. Saya baca-baca, akhirnya ke arah ke situ. Alina sulit itu dipengaruhi angin dan hujan. Jadi, kalau akhirnya saya juga kebuka itu. Padahal tadinya kan enggak pernah berpikir ke sana sama sekali. Tapi, akhirnya itu kenapa di situ ada aerosolnya tinggi misalnya. Ternyata anginnya itu sedang mengarah di wilayah situ. Padahal di situ enggak ada lahannya, enggak ada industri, enggak ada aktivitas manusia. Dan kalau hujan, aerosol itu bisa tinggi nilainya, value-nya. Karena aerosol itu kan partikel yang sangat halus. Terus, dia kalau nyantol di awan, kok nyantol istilahnya apa ya? Dia kayak terjebak di awan gitu. Membutuhkan sesuatu yang angin yang besar atau hujan yang besar. Bisa dibayangkan kan, itu kalau angin, hujan itu terus partikelnya, ya itu lah. Kalau kita pas mau hujan itu rasa-rasanya enggak enak sih kondisinya itu. Itu akhirnya kepikiran saya, cuman saya belum bisa analik, critical thinking-nya itu loh. Saya baru bejar nol dari nol critical thinking-nya di sini. Coba digambar. Coba digambar. Barusan diceritakan itu, jadi ini onok, onok, satu titik, pencemaran, terus ada komponen angin, hujan, dan seterusnya membawa ini ke satu tempat. Terus area yang menjadi padat, aerosolnya itu menjadi pindah dari sini ke sini. Dan lain-lainnya digambar. Jadi setiap baca paper, jangan pernah tidak mencatat atau menggambar. Ini aku mending menggambar. Baik, baik. Karena pasti nyisan. Iya, iya, Pak. Tapi ini pertanyaan terakhir dari saya nih, karena biasanya 15 menitan. Nanti kita ketemu lagi, nggak masalah. Pertanyaanku gini, di tengah kebingungan ini pembimbingnya melakukan apa? Promotory. Dia melakukan, dia ngasih tahu tentang metode, tapi saya masih, ya itu, metode framework-nya itu masih saya belum bisa memahami. Itu misalnya bisa muncul dengan gambar tertentu, mungkin dia akan terperangah. Loh, kok sudah ditambar, nggak masalah. Oh, ngini kembar, kan gitu. Baik, baik, bro. Tak coba, bro. Tak coba aja dikasihkan itu. Jadi intinya kan begini, di mana-mana sama, di dalam negeri juga cuma ngasih satu keyword. Tapi seringnya kita kalau di dalam negeri kan ngersolo, mengeluhkan. Ini pembimbingnya kawainya apa, cuma ngasih satu kata kunci. Ya, yang Taiwan ya bodoh kan, satu kata kunci. Metode lah kurang lebih. Jadi suruh muter sendirilah, kok nerimo? Kalau di luar negeri kan aku bingung. Kalau di dalam negeri kok, lebih menerimau ini turu, gitu. Di luar negeri kok, mulai terus melakukan apalah. Jadi mudah-mudahan membantu. Nanti kecepatan yang lain bisa ngobrol lagi, nggak masalah. Masuk ke depan juga boleh kalau waktunya pas. Tapi intinya terima kasih sudah kontak saya. Ya, ini saya akan. Karena ini wawancara pertama yang masuk ke YouTube saya itu yang jarak jauh. Ini pertama ini. Saya juga pertama, nge-save-nge-save. Ternyata pakai aplikasi ini lebih stabil. Baik, terima kasih. Buat yang nonton juga terima kasih. Ini kenal dengan Bu Gelita. Jadi silahkan nanti kontak langsung. Emailnya apa, Ma? its.mejiehan.gmail.com its.mejiehan.gmail.com It.mejiehan.gmail.com Oke, sip. Ah, sip. Oke, sip. Nanti kita ketik di deskripsinya. Termasuk S1, S2, S3-nya di mana. Terus sering-sering ngobrol sama orang lain, menurutku. Twitteran, begitu. Jadi skema itu kalau sudah jadi di foto, taruh di Twitter, terus di mention Profesor. Apa kayak Senang Tonoh yang dikenal. Menurut kamu bagaimana? Nah, kan begitu. Baik, baik. Oke, sip. Siap. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak ya. Selamat. Nangkonegi apa? Siang apa? Siang, Prof. Bedanya cuma 1 jam? 1 jam. Iya, 1 jam. Oh, lebih cepat? Lebih cepat. Oke, berarti selamat siang ini. Di waktu Taiwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.